BABY BUS Hai, aku Kiki, pengamat binatang Akulah Kweki si bebek kecil Kweki, mari kita belajar tentang teman-teman baru kita BINATANG KECIL Dimanakah teman-teman baru kita? Binatang kecil sungguh mungil Mari kita periksa mereka dengan kaca pembesar Tarik kaca pembesar untuk menemukan binatang kecil Cacing tanah Laba-laba Siput Lebah Belalang Kupu-kupu Kwek, kwek, kwek Kita telah menemukan banyak sekali teman binatang mungil Mari kita belajar tentang mereka Ini seekor belalang Belalang adalah serangga Ini seekor lebah Lebah juga serangga Ini adalah cacing tanah Apakah cacing tanah juga serangga? Itu salah Itu salah Cacing tanah bukan serangga Kenapa beberapa binatang mungil disebut serangga dan yang lain bukan? Anak-anak, tahukah kamu serangga apakah ini? Ayo kita periksa Mari kita menghitung Mari kita hitung Ada berapa antena yang mereka miliki di kepalanya 1, 2, 1, 2 Mereka berdua memiliki dua antena di kepalanya Mari kita hitung terbagi menjadi berapa bagian tubuh mereka Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Tubuh mereka terbagi menjadi kepala, dada, perut Tiga bagian Mari kita hitung mereka punya berapa kaki Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Satu Dua Tiga Lima Enam Mereka berdua memiliki enam kaki Ringkasan Seekor serangga memiliki dua antena di kepalanya Tubuh serangga terbagi menjadi tiga bagian kepala, dada, dan perut Seekor serangga memiliki dua antena di kepalanya Serangga memiliki dua antena dan enam kaki dengan badannya yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu kepala, dada, dan perut Aku tahu Anak-anak, apakah kalian paham? Waktunya kuis Berikut ini, manakah yang merupakan serangga? A Semut B Siput C Laba-laba Itu benar Kamu benar Karena siput tidak mempunyai enam kaki, dia bukanlah serangga Laba-laba memiliki kaki delapan dan tidak punya antena, dia juga bukan serangga Semut memiliki dua antena, enam kaki, tubuhnya terbagi menjadi tiga bagian, kepala, dada, dan perut Semut adalah serangga Beberapa binatang mungil disebut serangga, dan yang lain bukan, sangat menakjubkan Ada lebih banyak fakta menyenangkan tentang mereka Oh? Taukah kamu apa yang ada di dalam cangkang seekor siput? Eh Apa yang spesial dari sayap-sayap kupu-kupu? Bagaimana lembah membangun sarangnya? Kweki, kamu mau tahu? Ya, binatang-binatang kecil ini penuh dengan rahasia Anak-anak, mari kita temukan rahasia dari binatang-binatang kecil ini Ayo kita berangkat Ayo kita berangkat Kepu-kupu besar Sebenarnya, kita sudah menjadi semakin kecil Selamat datang, kerajaan binatang mungil Kepu-kupu Kepu-kupu anggun sekali Mari kita belajar tentang kupu-kupu Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Corak sayap Antena di kepala Enam kaki Kupu-kupu Kepu-kupu adalah serangga Dan dia mempunyai corak indah pada bagian sayapnya Lihat Kiki Aku adalah kupu-kupu cantik Kweki, adakah sesuatu yang hilang di sayapmu? Saya mengerti Ada corak-corak yang cantik pada sayap kupu-kupu Kamu benar Anak-anak Mari kita bantu Kweki Menggambar corak yang cantik Seperti apakah tampilan sayap kupu-kupu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah membantuku menggambar sayap Sekarang aku menjadi kupu-kupu yang luar biasa cantik Anak-anak Bukankah sayap-sayap Kweki indah? Dan tahukah kamu Corak pada sayap kupu-kupu itu luar biasa penting? Mari kita cari tahu tentang kupu-kupu ini Corak pada sayap kupu-kupu sebenarnya terbuat dari banyak sisik warna-warni yang kecil Sisik ini berfungsi sebagai jas hujan kecil untuk kupu-kupu Agar dia dapat terbang meski saat hujan Lalu mari kita cari tahu tentang kupu-kupu ini Beberapa kupu-kupu memiliki corak sayap yang menyerupai lingkungan hidupnya Apakah kupu-kupu daun mati ini sebenarnya berbentuk seperti daun? Lihat musuh-musuh tidak dapat menemukan dia karena bersembunyi di antara dedaunan Ah tidak ulat ada ulat Jangan khawatir Kweki Ulat berubah menjadi kupu-kupu cantik saat tumbuh besar Lihat telur kupu-kupu menetas menjadi ulat Ulat itu tumbuh menjadi kepompong Lihat ulat itu berubah menjadi kupu-kupu dan dia terbang keluar dari kepompongnya Ulat yang gemuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik Hei Kupu-kupu tidak hanya menumbuhkan sayap-sayapnya yang indah Tetapi juga tabung spesial pada wajahnya Kupu-kupu menggunakan tabung bergulung untuk apa? Anak-anak tahukah kamu fungsi dari tabung bergulung pada wajah kupu-kupu? A. Menyerang musuh B. Menghisap nektar C. Dekorasi Itu benar Kamu benar Tambung bergulung pada kepala kupu-kupu berfungsi sebagai belalai Kupu-kupu meluruskan belalainya yang bergulung dan menjulurkannya ke dalam bunga untuk menghisap nektar Aku tahu Kupu-kupu mencari nektar saat terbang di sekitar bunga Kamu benar Ada banyak sekali kupu-kupu di kebun Kueki, maukah kamu belajar tentang mereka? Yeay, aku ingin mengambil foto kupu-kupu yang cantik Ayo kita periksa semuanya Ada banyak sekali kupu-kupu Ayo kita ambil beberapa foto cantik mereka Tarik kamera Kupu-kupu postman Kupu-kupu common mormon Kupu-kupu blue morfo Kupu-kupu kubis Kupu-kupu daun mati Kupu-kupu burung hantu Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang kupu-kupu? Sayap kupu-kupu sangat cantik dan juga cukup berguna Ulat berubah menjadi kupu-kupu Belalai kupu-kupu bekerja seperti sedotan Dan dapat digunakan untuk menghisap nektar Hebat! Kueki juga pandai Kuek, kuek, kuek Anak-anak, apakah kalian paham? Mari kita cari tahu tentang kupu-kupu Mari kita cari tahu tentang kupu-kupu Kupu-kupu common mormon Kupu-kupu blue morfo Kupu-kupu burung hantu Ayo kita lengkapi puzzle binatang Kupu-kupu Mari kita coba untuk menemukan kupu-kupu Kupu-kupu mempunyai corek indah pada bagian sayapnya Kupu-kupu mempunyai sayap yang besar Kupu-kupu Mari kita coba untuk menemukan 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 kupu-kupu Itu salah Kupu-kupu memiliki belala yang bergulung Kamu telah menelesaikan kursus kerja yang bagus Apa ini? Hati-hati Lari Tidak, aku tidak akan bakukannya lagi Aku janji Ini adalah sarang lebah Rumah dari lebah kecil Apakah ada banyak lebah dalam sarang? Ayo kita cari tahu Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Lebah jantan Lebah pekerja Ratu lebah Juga dikenal sebagai Ratu Tawon Lebah Lebah adalah serangga Mereka terbagi menjadi Ratu lebah Lebah jantan Dan lebah pekerja Lebah dalam jumlah yang sangat besar Membentuk keluarga besar Dan tinggal bersama di sarangnya Sarang lebah seperti bangunan besar Dengan banyak lebah di dalamnya Kamu benar Hei Lebah kecil itu adalah arsitek berbakat Mereka membangun sarangnya Ada banyak hal menyenangkan di dalam sarang itu Wah Seperti apakah isi sarang lebah? Anak-anak Mari kita satukan bersama Dan lihat seperti apakah Tampilan sarang tersebut Mari kita satukan sarang tersebut Wah Bentuk yang cantik Lihat Setiap sel madu di sarang lebah itu Berbentuk heksagonal dengan ukuran yang sama Beberapa sel berfungsi sebagai gudang Untuk menyimpan madu dan serbuk sari Ada juga sel untuk bayi lebah yang baru lahir Sarang lebah itu kuat dan terlihat indah Lebah dapat membangun rumah Menakjubkan Dan mereka juga dapat bernyanyi dan mendengung Itu salah Dengungan bukanlah suara lebah yang sedang bernyanyi Apa itu? Anak-anak Taukah kamu Kenapa lebah mendengung? A Lebah sedang bernyanyi B Lebah sedang mengepakkan sayapnya C Lebah sedang bertepuk tangan Itu benar Kamu benar Lebah mempunyai dua pasang sayap Saat terbang Lebah mengepakkan sayapnya dengan cepat Dan mengeluarkan suara dengung Ada banyak sekali lebah berterbangan Mendengung Mendengung Kamu benar Mari kita cari tahu Jenis lebah apa saja yang ada di dalam sarang itu Hanya ada satu ratu lebah di dalam sarang lebah Ratu lebah lebih besar daripada lebah-lebah lainnya Dia meletakkan banyak telur Wah Lebah jantan adalah pembantu kecil ratu lebah Yang membantu saat meletakkan telur Ada juga lebah pekerja yang memiliki peran paling besar dalam sarang lebah Aku tahu Lebah pekerja dapat mengumpulkan nektar Kamu benar Hei Lihat Lebah pekerja keluar untuk mengumpulkan madu Maukah kamu memeriksanya? Yeay Bunga-bunga sedang mekar Mari kita kumpulkan madu Wow Wow Wow, kamu telah mengumpulkan lumayan banyak madu Terima kasih Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Ada ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja di dalam sarang lebah Lebah itu adalah arsitek berbakat Lebah pekerja yang giat mengumpulkan serbuk sari dan nektar dari bunga Semuanya benar Kwek, kwek, kwek Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita antar lebah pulang ke rumah Ratu lebah Lebah jantan Lebah pekerja Mari kita satukan puzzle Lebah Yang manakah rumah lebah? Sarang lebah Dimanakah lebah mengumpulkan serbuk sari? Bunga Yang manakah makanan lebah? Madu Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Apa ini? Halo, ada orang di rumah? Tidak Ayo kita cari tahu binatang apakah ini Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Antena di kepala Badan yang halus Cangkang di punggungnya Siput Siput bukan serangga Ini adalah molusca dengan cangkang keras di punggungnya Badan siput halus dan cangkangnya besar Kamu benar Cangkang siput juga berfungsi sebagai rumahnya Saat dalam bahaya, siput akan bersembunyi di dalam cangkang tersebut Rumah yang besar Kweki juga menginginkannya Aku punya ide Kiki, lihat Aku juga mempunyai rumah besar Kweki, bagaimana rasanya menggendong rumah di punggungmu? Berat Sekali Kweki lelah Sekali Siput itu pasti benar-benar lelah dengan cangkang di punggungnya sepanjang waktu Mari kita bantu dia meletakkan cangkangnya Kweki, tidak Kenapa? Kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting yang bersembunyi di dalam cangkang siput Apa ini? Apa ini? Ketuk cangkang siput dan lihatlah isinya Lihat Cangkang siput itu bukan hanya cangkang kosong Cangkang terhubung dengan tubuhnya yang lembut dan organ internal siput Jika cangkangnya diambil, siput akan terluka dan mati Cangkang kecil ini sangat penting dan siput tidak dapat hidup tanpanya Kamu benar Lihat Kiki Siput membawa cangkang bulat dan memakan daun Mari kita amati dan cari tahu cara siput makan Hah? Bagaimana siput makan? Anak-anak, tahukah kamu cara siput makan? A. Menjejalkan makanan ke dalam cangkangnya B. Menelan makanan dengan satu gigitan C. Menggesek makanan dengan gigi pada lidahnya Itu benar! Kamu benar! Saat makan, siput menjulurkan lidahnya untuk menggesek makanan Dan memasukkannya kembali ke dalam mulut Siput memiliki banyak gigi kecil tajam pada lidahnya Untuk memecah makanan Siput menjulurkan lidahnya dan menggesek makanan tersebut Itu menarik! Kiki, lihat! Apa yang ditinggalkan siput di belakangnya saat merambat? Apa itu? Ini adalah lendir yang diproduksi oleh siput saat merayap Lendir itu membuat tanah lebih terlumasi dan membantu siput bergerak Wow! Menakjubkan! Kiki, siput itu menghilang Kemanakah dia pergi? Jangan cemas! Lihat! Dia telah meninggalkan jejak Ayo kita ikuti jejaknya Dan cari tahu keberadaan siput itu Ikuti jejak putih Dan kamu dapat menemukan siput itu Siput itu sedang memakan daun Siput itu sedang memakan daun Ada lebih banyak siput di sekitar Tetaplah mencari Siput itu sedang memakan daun Saat siput takut dia akan menarik diri ke dalam cangkang untuk berlindung Ada lebih banyak siput di sekitar Tetaplah mencari Siput itu sedang memakan daun Siput itu sedang memanjat pohon Wow! Kamu telah menemukan banyak sekali siput Kamu hebat Kweki Apa yang telah kamu pelajari tentang siput? Saat dalam bahaya Siput akan bersembunyi di dalam cangkangnya Siput mempunyai gigi pada lidahnya Dan dia menjulurkan lidah untuk menggesek makanan Siput memproduksi lendir saat merayap Hebat! Kweki juga pandai Kwek! 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 Anak-anak apakah kalian paham? Mari kita coba untuk menemukan siput 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 Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar Siput Siput Yang manakah siput? Siput memiliki cangkang di punggungnya Dimanakah mata siput? Mata siput ada di antenanya Apa isi cangkang siput itu? Tubuh yang halus dan organ internal siput ada di dalam cangkang siput Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Siapa dia melayang di udara? Mari kita belajar tentang dia Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Kepala yang keras Kepala yang keras Ini Ini adalah laba-laba Angin bertiup Dan laba-laba Terbang Lihat Kiki Laba-laba itu terbang Laba-laba Laba-laba tidak dapat terbang Tetapi Kenapa laba-laba itu melayang di udara? Ayo kita lihat lebih dekat lagi Laba-laba menggantung di sutra laba-laba yang tipis Saat angin berhembus Laba-laba bergoyang Seolah-olah dia melayang di udara Wow Sutra laba-laba Luar biasa Kueki Taukah dari mana sutra laba-laba berasal? Ehh Apakah ini Keluar dari mulut laba-laba? Itu salah Ayo kita cari tahu Dari manakah sutra laba-laba berasal Sutra laba-laba disemburkan dari perut laba-laba Kamu benar Terdapat pemintal pada perut laba-laba yang membuang lendir yang lengket Lendir berubah menjadi sutra laba-laba di udara Ups Sutra laba-laba itu saling menempel Hehehe Laba-laba ini sedang memintal jaring Menenun jaring Anak-anak mari kita pintal jaring bersama laba-laba 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 Jaring laba-laba telah selesai Kamu keren Wow jaring laba-laba terlihat hebat Jaring laba-laba sangat bermanfaat Oh Lihat Anak-anak Tahukah kamu fungsi dari jaring laba-laba A Berfungsi sebagai trampolin B Menangkap serangga C Berfungsi sebagai alat musik bersenar Wow Itu benar Kamu benar Jaring laba-laba lengket Jaring laba-laba dapat menempel ke serangga Dan mencegahnya kabur Saat mereka masuk ke dalamnya Lalu Laba-laba membungkus serangga Dan menikmati makanan yang lezat Wow Laba-laba Sangatlah cerdas Mari kita cari tahu Cara tuan laba-laba menangkap serangga Ketuk serangga dan tangkap Wow Serangga yang besar Ayo kita beli Wow Kamu telah mendapatkan serangga besar Kamu telah mendapatkan serangga besar Kueki Apa yang telah kamu dapat dari pelajaran ini? Hahaha Kueki Apa yang telah kamu dapat dari pelajaran ini? Laba-laba Untuk memintal jaring Laba-laba menangkap serangga Dengan jaring laba-laba Semuanya benar Kuek Anak-anak apakah kalian paham? Ketuk dan lihat apa yang ada dibalik dedaunan Laba-laba 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh laba-laba? Perut yang bulat Delapan kaki kecil Kepala Kepala yang kecil Laba-laba dapat terbang Benarkah ini? Laba-laba tidak dapat terbang Laba-laba dapat memintal jaring Benarkah ini? Laba-laba dapat memintal jaring Yang dapat menempel ke serangga Laba-laba suka makan serangga Benarkah ini? Laba-laba suka makan serangga Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Kiki ada pesawat terbang Pesawat terbang Pesawat terbang Ini bukan pesawat terbang Lihat ini adalah capung Hai capung Mari kita belajar tentang capung Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Perut seperti ranting yang ranting Sayap transparan Mata bulat Mata bulat dan besar yang menonjol Di bagian kepala Capung Capung adalah serangga Dia mempunyai Dua pasang sayap transparan Dan terbang seperti pesawat Terbang kecil Capung ini sangat cantik Dia mempunyai Mata besar yang berkilau Hehehe Mari kita melihat lebih dekat Dan mencari tahu Apakah capung benar-benar memiliki dua mata Oh Lihat Jika kita memperbesar mata capung Kita dapat melihat Banyak bentuk heksagonal Ini adalah Omatidia capung Ada banyak omatidia Yang menyusun mata capung yang besar Bulat dan menonjol Capung adalah serangga Dengan omatidia paling banyak Dengan banyaknya omatidia Sekor capung memiliki pandangan Hampir 360 derajat Lihat Capung itu baru saja berbelok mendadak Dan menangkap nyamuk Dia terbang cepat sekali Tentu saja Capung adalah pilot yang luar biasa Capung dapat melakukan beragam aksi terbang Apakah dia terbang secepat Superman Lihat Pameran dirgantara capung dimulai Terbang vertikal Terbang melingkar Mundur dengan kecepatan tinggi Lihat Capung itu bahkan dapat melayang di atas udara Wah Itu fantastis Lihat Kiki Capung itu mencelupkan ekornya Kedalam air Apakah dia sedang mempraktikan Aksi terbang baru Itu salah Oh Mari kita lihat Apa yang sedang dikerjakan capung itu Anak-anak Tahukah kamu apa yang sedang dilakukan capung Dengan mencelupkan ekornya ke air A. Meminum air B. Mandi C. Meletakkan telur Wow Itu benar Kamu benar Capung meletakkan telur Dengan mencelupkan ekornya ke dalam air Capung meletakkan telur di air Telur menetas menjadi larva capung di air Larva capung muncul ke permukaan air saat tumbuh besar Sayap mereka tumbuh dan berubah menjadi capung Wow Saat sayap capung tumbuh Dia dapat terbang dengan bebas di udara Dan menangkap serangga Kamu benar Capung dapat memakan banyak serangga dalam sehari Dia ahli dalam membahas mie hama Mari kita cari tahu Cara seekor capung membunuh hama Ayo kita berangkat Capung itu lapar Tarik capung untuk makan serangga di udara Capung terbang dengan lebih cepat Mari kita tangkap lebih banyak serangga Capung terbang dengan lebih cepat Capung terbang dengan lebih cepat Mari kita tangkap lebih banyak serangga Capung terbang dengan lebih cepat Wow capung itu telah menangkap banyak serangga Kamu keren Kueki apa yang telah kamu pelajari tentang capung Mata besar capung tersusun dari banyak omatidia Capung pandai sekali terbang Capung meletakkan telur dengan mencelupkan ekornya ke dalam air Hehehe Kelihatannya kueki cukup paham tentang capung Hehehe Tentu saja Anak-anak apakah kalian paham Apa yang suka dimakan capung Capung suka makan serangga terbang Capung Mari kita satukan seekor capung 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 Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Ayo kita berteman Hehehe Eh, Kweki, apakah dia temanmu? Kamu benar Ini teman baruku Namanya? Aku belum tahu namanya Mari kita belajar tentang dia Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Hidup di dalam tanah Memakan daun-daun busuk Badan seperti tabu yang tipis Cacing tanah Cacing tanah termasuk analida Dan dia bukan serangga Dia hidup di dalam tanah Dan suka makan benda-benda yang membusu Kweki, kamu sedang apa? Aku sedang mencari mata cacing tanah Tetapi, kenapa aku tidak dapat menemukannya? Kamu tentu tidak dapat menemukannya Karena cacing tanah Tidak memiliki mata Ayo kita cari tahu Cacing tanah tidak mempunyai mata Cacing tanah Cacing tanah hanya mempunyai mulut di bagian kepalanya Tubuh cacing tanah Tubuh cacing tanah berbentuk seperti tabung yang terbagi menjadi beberapa bagian Ujung runcing dengan mulut adalah kepalanya Ujung bulat adalah bagian belakangnya Aku baru saja memegang bagian belakang cacing tanah Cacing tanah tidak boleh diremehkan Karena dia adalah pembantu yang luar biasa untuk tanaman Cacing tanah hidup di bawah tanah Dia bergerak menembus tanah melalui beberapa terowongan kecil Cacing tanah memudahkan nutrisi dan udara masuk ke dalam tanah Ketuk dan kumpulkan nutrisi Oksigen 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 Embun 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 Lihat Tanaman semakin kuat dengan menyerap lebih banyak nutrisi dan udara Cacing tanah terlihat luar biasa Kurasa sekarang dia imut sekali Cacing tanah juga pekerja sanitasi yang sangat giat Dia dapat membersihkan limbah yang membusuk di dalam tanah Bagaimana cara dia membersihkan limbah? Lihat Anak-anak Tahukah kamu cara cacing tanah membersihkan limbah yang membusuk di dalam tanah? A. Memakan limbah B. Masukkan limbah ke dalam bola-bola kecil C. Menyemburkan api untuk membakar limbah Cacing tanah dapat memakan benda-benda busuk di dalam tanah Seperti daun dan kulit buah yang membusuk Kotoran cacing tanah dapat membantu tanaman tumbuh lebih baik Cacing tanah mempunyai banyak sekali keahlian Ini menakjubkan Mari kita cari tahu cara cacing tanah membersihkan limbah yang membusuk di dalam tanah Cacing tanah itu lapar Mari kita ajak cacing tanah agar makan lebih banyak Terima kasih telah menonton! Cacing tanah lainnya datang untuk merebut makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cacing tanah Wow! Cacing tanah telah membersihkan banyak limbah Cacing tanah menonton! Kueki, maukah kamu memperkenalkan teman barumu? Namanya cacing tanah Cacing tanah tidak mempunyai mata Cacing tanah hidup di dalam tanah Cacing tanah dapat memakan benda-benda busuk di dalam tanah Cacing tanah memang binatang mungil yang menakjubkan Tentu saja Anak-anak, pernahkah kamu belajar tentang cacing tanah? Kita pindai dan temukan cacing tanah Cacing tanah Letakkan puzzle di tempat yang benar Cacing tanah Daun membusuk Buah-buahan membusuk Cacing tanah dapat memakan benda-benda busuk di dalam tanah Seperti apa cacing tanah itu? Cacing tanah mempunyai tubuh yang licin tanpa tangan atau kaki Dimanakah cacing tanah hidup? Cacing tanah hidup di dalam tanah Apa yang suka dimakan cacing tanah? Cacing tanah suka makan benda-benda membusuk Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Terima kasih kerana menonton!